Berdasarkan data terakhir, Kota Pontianak masuk dalam zona oranye atau berisiko sedang dalam penyebaran COVID-19 dengan 266 kasus. Berdasarkan pemetaan zona, angka tersebut juga hampir mendekati zona merah atau berisiko tinggi. Satgas COVID-19 menilai data ini merupakan peringatan bagi warga Kota Pontianak untuk tetap muas padai risiko penyebaran COVID-19. Saya harapkan masyarakat lebih banyak benar-benar membatasi dulu aktivitas di luar dan benar-benar harus melaksanakan protokol kesehatan. Bila pertambahan kasus minggu ke depan ini agak banyak, maka bukan tidak mungkin Pontianak ini akan menjadi zona merah. Kalau zona merah, maka Kota Pontianak diwajibkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas sosial. Selain Kota Pontianak, Satgas COVID-19 juga meminta dua daerah zona oranye lainnya seperti Kubur Raya dan Singkawang untuk lebih waspada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menginstruksikan kepada kepala daerah khususnya di zona oranye untuk meningkatkan pengawasan. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak